Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Balik lagi di channel Youtube Pak Fipsafi, pakar bola, momentari sepak bola Dengan kebahagiaan dan ketegangan Setegang Barcelona Yang mainnya Sedikit ngacak di babak pertama Berhadapan dengan Rayo Faikano Dan sebahagia melihat skor Kemenangan Barcelona 2-1 Di kandang Rayo Faikano Yang setelah rentetan hasil buruk Rekor buruk Akhirnya terpecahkan oleh Barcelona Kini Barcelona 2 kali menang Dan 2 kali kalah berhadapan dengan Rayo Faikano Seperti apa jalannya pertandingan Ada info apa aja yang bakal gue share ke lu Siapa aja pemain yang Mainnya lagi bagus banget Dan yang mainnya jelek banget Ancur banget Alias Ferran Torres banget Gue akan bahas Tapi gue mau kasih judul dulu ya Barcelona yang bikin gue cinta Terhadap sepak bola Barcelona yang membuat gue suka dan cinta terhadap sepak bola Tapi Rayo Faikano menjijikan dan membuat sepak bola menjadi busuk Dengan dirti football yang dimainkan oleh Rayo Faikano Rayo Faikano bukan cuma merusak pertandingan Merusak permainan Tapi dia juga merusak pemain Barcelona Ada 2 orang yang mengalami cedera Pedri kakinya bolong Mark Bernal kakinya kena ACL dan gak ada hukuman apa-apa yang didapatkan oleh pemain Rayo Faikano Kenapa gue bilang Rayo Faikano membuat sepak bola menjadi busuk dengan dirti footballnya Gue akan jelasin di pakar bola Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang selalu nonton video gue Yang apa adanya ini Dan Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat Yang sakit diangkat penyakitnya Yang belum kerja di pekerjakan Yang sudah kerja menjadi sukses Dan Gue seneng banget Absen-absen dulu Sebelum lanjut ya Yang dari tiktok Yang dari ex Yang dari instagram Yang dari facebook Yang dari sosial media gue Silahkan absen dari mana aja Pendapat kalian apa Karena disini pakar bola Kita berdiskusi ya Bukan cuma lu dengerin gue Tapi gue juga pengen denger opini lu Silahkan komen di kolom komentar Barcelona menang 2-1 Berhadapan dengan Rayo Faikano Matchday ketiga La Liga Yang bermain di midweek Dia tengah pekan Awalnya Barcelona sangat meragukan Gue berpikir Barcelona kenapa di babak pertama Sementara Racing yang dilakukan Rayo Emang cukup bagus Walaupun ketika udah di belakang Yaudah Dia langsung ultra defense Dan Apa yang terjadi Yang bikin susah Melawan tim-tim kayak Rayo Faikano Ini kalau kebobolan duluan Coba sebutin Yang 3 unsur Yang akan dilakukan Rayo Faikano Menjelang Atau berhadapan dengan Barcelona Semua yang gue bilang Di episode sebelumnya itu bener Yang pertama dia akan Apa ya Ultra defense Dia akan ultra defense Sampai numpuk semua di belakang Yang berikutnya Dia akan merusak Momentum Dia akan mengulur-ngulur waktu Terus Yang mengulur-ngulur waktu Dan yang terakhir Dia akan memancing Sehingga pemain Barcelona Kena dalam perangkap pancingannya Dirty football Yang dilakukan oleh Rayo Faikano Akhirnya berhasil Dikalahkan oleh Barcelona Walaupun di babak pertama Barcelona Dia menguasai Nguasai pertandingan Tapi dia Dia menguasai Barcelona menguasai bola Di babak pertama Tapi dia tidak menguasai pertandingan Karena Rayo berhasil mendilai Mendikte Barcelona Sehingga Rayo Faikano Menciptakan gol Di babak pertama Dan ada beberapa Taktik Yang Kena Untuk Barcelona Yaitu dari sisi sayap Gol pertama itu Gara-gara Gerard Martin itu maju Dia maju Tinggalin posisi Off position Dan headingnya dia Tidak berhasil Sehingga bola mental ke kanan Sementara Koordinasi ini Belakang Barcelona Belum begitu kompak Belum begitu apik Ya karena Gue bilang apa Kelemahan kita Konde ini bisa menutup Pemain-pemain yang punya speed Tapi Konde juga Bisa menjadi titik lemah Buat Barcelona Kenapa? Karena dia main biasanya Di CB Central back Main di tengah Jadi ketika Kubar sih Sama ini Gue Martinez Melakukan koordinasi Melakukan komunikasi Dia naik bareng Sementara Konde Gak nengok ke kiri Nih Konde Dia gak ngeliat Si Gerard Martin Udah naik Kubar si Inigo Dalam High defensive line Dia gak nengok ke kiri Main ke depan Nama nengok ke kanan Maka Onside lah Peluang Yang didapatkan Oleh Rayo Faikano Sehingga Sekarang Musuh tuh udah tau Inigo dan Kubar sih Ini bola atas lah Sama-sama lagi bagus Dia kasih bola bawah Inigo mengejar Pemain yang depan Dan Memang terlihat Dengan posisi yang bebas Dishoot lah Oleh pemain Rayo Faikano Sehingga Tirstegen kembali One shoot One goal Nah Itu yang terjadi Ada dua kali tuh Satu lagi Yang offset apa Oh satu lagi Malah si Isi Isi Pemain dari Rayo Faikano Di babak kedua Itu malah Masih ada Si Siapa Balde Balde ini malah Balde apa ya Masih Gareth Martin ya Itu dia Posisinya itu Malah di belakang Pemain terakhir Dari Rayo Faikano Sehingga Nga offset itu Bahaya banget Untung kepleset Nah Itu yang terjadi Di Goal-goal Yang Bersarang Di gawang masing-masing Klub Sementara Goal Barcelona Dicetak oleh Pedri Ya Ini melalui Open play Pedri masuk ketika Mencetak gol Ketika Dani Olmo Udah main Tenang banget Dingin banget Ditaruh Bolanya Dan Lamin Yamal Melakukan asis Untuk gol kedua Barcelona Memberikan bola Kepada Dani Olmo Sehingga Dani Olmo Menggunakan kaki kirinya Untuk memplacing Ke arah Tiang jauh Dari keeper Rayo Faikano Sehingga Skor berubah Menjadi 2-1 Kita bahas Jalannya Pertandingan Barcelona Menggunakan 4-2-3-1 Seperti biasa Ada Ter Stegen Kubarsi Inigo Martinez Lalu ada Konde Dan Gerard Martin Di depan Ada Double pivot Bernal Dan Pedri Gonzalez Setelah itu Di sebelah kanan Ada Lamin Yamal Di AMF Atau second strikernya Itu ada Rapinya Yang lebih Diberikan kebebasan Bergerak kemanapun Striker ada Lewandowski Dan kita punya Mas-mas ganteng Nomor 7 Yang gak terlalu penting 7 Ya 7 gak terlalu penting Jadi gue anggap Barcelona main 10 orang Kenapa? Karena Ferran Torres Gini Ada gak sih Lawan yang ketika Megang bola Terus kita jadi deg-degan Gue dulu Jujur aja ya Sekarang Dulu tuh Waktu Robinho Main di Madrid Itu gue Dimegang bola Deg-degan banget Waktu Si Ronaldo Nazario Atau Raul Gonzalez Itu gue megang bola Dia megang bola Deg-degan gitu Mungkin bahkan Musuh gitu Musuh kalau ketika Messi megang bola Itu deg-degan gitu Jadi pemain kita Megang bola Lawan yang deg-degan Pemain lawan yang Megang bola Kita yang deg-degan Cuma Ferran Torres ini unik Dia yang megang bola Kenapa Kita yang deg-degan Deg-degan takut Kerebut Deg-degan takut Salah pasing Deg-degan takut Gebok burung Yang ada di atas Kan tendangannya Lambung dulu Ini gue Buang-buanginnya lah Main-pemain ganteng Kita gak butuh Main-pemain ganteng Kita butuhnya Pemain bola Udah terlalu banyak nih Ya Untung Hansi Flick Paham Apa yang harus dilakukan Di babak pertama Barcelona Gini Untuk Mengimbangi pressing Dari Raif Aikano Itu bagus Bahkan untuk Nge-press Di atas Ada Rabinya Ada Lewa Yang sering kali Press duluan Lemini Amal Itu bagus Cuma Barcelona Masih kena Dari secara Mental Rusak Merusak Ritme Dari tim busuk Seperti Raif Aikano Ini Yang satu komplotan Dengan wasit Plus hakim garis Itu masih Kepancing Barcelona Gue udah yakin Kalau bola Keluar Out Seperti di Youtube Episode sebelumnya bilang Itu kalau bisa 15 menit Belum dilempar 15 menit Belum dilempar Raio Disenggol dikit 50-50 Yang mendapat Freaky ke Raio Kita tuh ngeliat gini Ketika Barcelona Berhadapan dengan Raio Itu Kayak kita nonton film Udah keliatan Good boy sama bad boy nya Udah keliatan Yang mana Jagoan Yang mana Penjahat Dan didukung oleh Penjahat yang didukung oleh Penegak hukum Yang tolol Itu tuh kayak Kayak di sebuah negara Tapi dimana gitu ya Ada orang baik Ada orang jahat Orang jahat Dilindungin sama Penegak hukum yang tolol Itu yang terjadi Di Bukan di negeri Tapi Di pertandingan Antara Barcelona Berdepan dengan Raio Faikano Terserah lu mau bilang Belum apa-apa Dinyalain wasit Enggak Itu wasit-wasit Tolol Bener Ya Bola 50-50 Raio pasti dapet bola Ya Dan di Olmo Itu dia jelas-jelas Kesenggol Itu penalti Enggak penalti deh Enggak ada cekvar Sama sekali Atau Satu lagi sih Ketika rapinya Berdepan dengan Back Raio Itu sampai Nungging-nungging Terus kena tangan Itu gak di cek Hensbol Emang harus tuh Kita harus ambil Reply Berani potong Dikit Langsung Si liat Pake handphone Gap-gap-gapain Isit Liat Tolol Liat nih Goblok Ya selain Raio Faikano Yang bikin Rusak sepak bola Ngerusak La Liga Wasitnya juga Ngerusak La Liga Wasit-wasit Tolol Gini langsung Dikasih rankingnya lah Biasanya ada kan tuh Ex yang Klarifikasi-klarifikasi Wasit Coba nih Wasit Goblok kayak gini Jangan suruh pimpin Pertandingan deh Udah emah Mimpinnya Rayo Wasitnya Goblok Gue kalo jadi pemimpin Barcelona Gue pas menang Selebrasi di depan Wasit tuh Wasit Bawa emosi saya Sorry Lanjut Ya Di babak kedua Barcelona langsung Menguasai Bola dan menguasai Pertandingan Lani Olmo Langsung Masuk menggantikan Ferantores Ini yang gue seneng nih Ini yang gue seneng Dari Hansi Flick Ya Entah kenapa Apa yang kita pikirkan Hansi Flick juga Memikirkan itu Sehingga Benar Menjadi solusi Dan benar Bisa mencetak Gol Berbanding kebalik Sama Safi Kalo Safi kita mikir Ferantores ganti Land up Sampai abis Si Pedri lagi bagus Jangan diganti Sergi Roberto Masuk Rapinya lagi ngotot Ya Tiba-tiba Diganti Sama Siapa tau lah Ansu Fati Main Tiba-tiba Lagi sakit Itu yang Yang Gak ada Maksudnya yang Kenapa berbanding kebalik Gitu Ini kayak antitesis Yang mudah-mudahan sih Sejalan terus Pikiran kita sama Si siapa Hansi Flick Karena menurut gue Di bapak kedua Memang harus Mengganti Ferantores Ya Mau diganti anjing bengkel Diganti anjing bengkel deh Gak apa-apa Yang penting Ferantores tuh keluar Gitu Anjing bengkel kan Masih berfungsi Ngejagain bengkel Gitu kan Nemenin Mekanik-mekanik Yang penting Yang penting Jangan Ferantores Nah Akhirnya Olmo masuk Ada pertukaran Posisi Disitu Gimana rapinya Bermain di sayap kiri Penyerang Pake penyerang Dani Olmo Bermain di belakang Lewandowski Lu liat dong Sentuhan Sentuhan Dani Olmo Beda level Sentuhan Dani Olmo Itu berkontribusi Semua Ya Dia bahkan Bantu turun Lu ngeliat gak sih Dani Olmo Dia ada di final third Barcelona Bantu turun Gue cek Dan Permainan kembali cair Permainan kembali fluid Dan Pedri Dengan berani turunnya Dani Olmo Ke belakang Pedri ini Juga mempunyai keberanian Untuk masuk ke lini depan Seperti Yang gue bilang lagi-lagi Ketika Pedri sudah deket Denangan gawang Dia kalau gak asis Dia pasti golin Apa yang terjadi Dia cetak gol Ajaib emang nih orang Ya Fisiknya udah bagus Tapi Gue ngeliat kakinya bolong Itu dah lem banget Kayak dicatai cobra Itu Dalem Kayak banjir Dalemnya Dan Gol kedua juga Ini salah satu Gameplay yang Sangat menarik Gue ngeliat Ya udah ini Barcelona Plus Hansi Flick Barcelona plus Fisik Mudah-mudahan ini konsisten Karena gue ngerasa Jangan-jangan ini capek nih Karena main midweek Abis minggu main Rabu main lagi Ternyata gak capek Dan Gak apa-apalah Masih ada satu match Setelah itu Jedai internasional Isi rehat lah kalian Ya rest dulu Setelah itu Fisik lagi sama Hansi Flick Yang Miniamal Kelas banget Kelas-kelas-kelasnya pemain Yang Miniamal Lo liat Passing dari Tektokan Lewandowski Yang bolanya ke atas Sampai dia di Dikeping pake kaki kiri Bolanya mental gak jauh Gila 17 tahun bro Begitu bro Gimana bro Lem Miniamal disitu Yang akhirnya ditarik Ya gue gak bisa Nge-review permainan Rayo ya Karena Dia 50-50 jatoh Ya ngulur-ngulur waktu Giliran Barcelona Ngulur-ngulur waktu Diprotes Nah Barcelona Harus punya mental Ketika lawan tim-tim Busuk Kayak Rayo Faiucano ini Ya Memenodai sepak bola Kembali lagi gue bilang Dia harus berani protes Karena apa Misalkan bola free kick Apalagi misalkan free kick Untuk Rayo Faiucano Dia lama tuh Tidurannya tuh Kudu ada yang bangunin dulu Kudu ada yang bangunin sahur Kudu orang tuanya Nyiram pake air dulu Baru bangun kalo bisa tuh Rayo tuh Tapi giliran Barcelona Yang dapet free kick Bolanya ditendang dulu Jauh Gue bilang Katro-katro-katro-nya tim bola Ya Rayo Faiucano Dirti Dirti Football Apa yang bisa dinikmatin Sama Rayo gini Atletico Madrid Ngerusak pertandingan Tapi Menang gitu misalkan Ya gak apa-apa Ini udah ngerusak pertandingan Ngerusak pemain Ngerusak mood penonton Emang Busuk Degradasi lah itu Faiucano Semua pemainnya juga nyebel Jadi nyebelin Mainnya asli Nah udahlah Empat-empat mulu Kita fokus lagi ke Barcelona Dani Olmo Pasti Melakukan pasing-pasing Progresif ya Dia entah long ballnya bagus Short passnya bagus Bola bawah bagus Tektokannya sama Lemmin Yamal juga enak Dia bisa bikin segitiga Di kanan ya Kalo misalkan Konde hidup Atau ada B kanan lagi Sama Pedri Dia bisa bikin segitiga di kanan Dia bikin segitiga di kiri Jadi Permainan lebih berkembang Permainan lebih atraktif Ketika ada Dani Olmo Itu Itu Dani Olmo Dan mencetak gol Dan seperti yang gue bilang lagi Dengan datangnya Dani Olmo Dia adalah orang yang mampu mencetak gol Siapa lagi kalo misalkan Lewandowski lagi mandul Siapa lagi kalo misalkan Lewandowski lagi Gak bisa golin Harus ada gelandang yang berani nusuk Olmo lah orangnya Ya Olmo Pedri Fermin Lu harus bisa Dan memiliki insting gol Belajar dari Olmo Dia bilang Dia memang terobsesi untuk mencetak gol Dan golnya ditunjukkan untuk keluarganya Gak terserah lah Yang penting golin main bagus Mau buat siapa ya kek Main lagi bagus Terserah lu Yang penting gue seneng dengan Olmo Dia ada satu peluang juga Shoot kaki kanan kena tiang Berarti Kaki kanan dan kirinya itu hidup Mudah-mudahan sama kuatnya Itu yang terjadi di Barcelona Tumah kabar yang menyedihkan Pedri bolong Itu mudah-mudahan gak kenapa-napa ya Bangsat Emang tuh Si Rayo Faikano tuh Pemainnya tuh Bernal juga Lu ngerusak Pedri sama aja Lu ngerusak tim Nas Panyol Goblok Tolol Bukan nih masalah cengnya gak apa Bola lagi aman-aman aja Masih jauh di Apakin kakinya Lu kan kalo cedera Orang gak ada yang peduli Pemain Rayo Main di tim Nas juga Gak kepake-kepake banget mungkin Gak bakal dapet balon Ini kan aset Tolol Sian gua sama Pedri baru Baru bagus lagi soalnya Nah itu Sekarang Barcelona sudah Memiliki jam terbang Untuk mengejar ketertinggalan Dan bermain berhadapan Berhadapan dengan tim busuk Yang merusak momentum Cuma ingat sekali lagi Kalo mereka mancing-mancing Kayak lemparan konde Malah ada yang masuk Kepalanya sini jatuh Wasitnya niyup Wasitnya niyup Belain Rayo Gila eh Senggak adil itu Hukum di La Liga Tolol emang Itu kalo cek far Farnya dimatiin tuh ya Kayak kasus-kasus yang kalo ada CCTV-nya CCTV-nya rusak Tiba-tiba Tau gua Jangan terlalu goblok lah Nih wasit-wasit La Liga Nih gua jadi ngumpat-ngumpat mulu Lalu Itu yang terjadi Si Pau Victor Belum dapet jam terbang Belum dapet menit bermain yang pas Terus 10 menit tambahan waktu Lama banget ditiupnya Udah Bernal keluar Baru-baru 10 orang Lama banget Nunggu gol dulu Ya konde itu Konde jadi free kick Yang gol Lewandowski Anjing Astagfirullahaladzim Kesel banget gua Ya konde Dia keping bola kan Apa namanya Kepang bola Sat Kontrol Kaki kirinya Jatuhnya di tanah Kan kakinya si Pemain Rayo yang masuk Rayo yang dapet free kick Untung ga rusak tuh Mental Barcelona Itulah Kurang-kurangin Wasit-wasit kayak gini tuh Bukan gapapa Gua ngerasa kayak Emang didukung Kayak Kayak penegak hukum Lagi dukung penjahat gitu Ih Amit amit dah Untung Barcelona bisa keluar Dari tekanan Barcelona Keluar dari Rekor buruk Jadi Ya Semoga kedepannya Barcelona bisa tetap konsisten Itu aja yang bisa gua share ke lu Bahwa Bernal Mudah-mudahan Gua salah baca Karena Dikabarkan ACL Aduh kalo kena ACL Itu bola Kayak Karirnya 50% hancur gitu Jadi Mudah-mudahan ga parah Kalo Pedri Memang bolong Cuma bolong Mudah-mudahan cepet rapet ya Bolongnya ya Pake Down siri aja Tuh Pake ekstrak siri Pedri biar rapet Bernal juga dipegang Sama fisioterapis yang pas Dokter-dokter handal ya Biar gak napa-napa Karena Kalo ada Bernal Cedera gitu Kita mainin Dion lagi dong Udah lupa gua Yang namanya Dion Parasit itu Jadi harus main Kalo Bernal Sakit gitu Mudah-mudahan cepet sembuh Dan Sampai ketemu lagi Nanti ya Selamat buat fans Barcelona Yang udah rela-rela Bergadang Barcelona menang Nanti ada lagi Main tanggal 31 ya Kalo gak salah Dan tanggal 1 Septembernya Gua akan live reaction lagi Itu pertandingan Liverpool Berhadapan dengan Manchester United Itu di Youtube-nya lah Main Super Shocker Jadi Kalian bisa nonton Live gua disitu Nanti main Super Shocker Bareng Aldi Bawazir Dan nanti akan ada bintang tamu Disitu Siapa Silahkan join Dramaikan Kayak video gua Pas premium Eh pas Premiere Kalian nonton Gua kaget Video jam 5 Jam berapa kemarin Ada yang nonton Keren-keren banget dah lu Pada Terima kasih ya Dan komen-komennya juga Gua tunggu Yang nunggu potongan-potongan TikTok Terima kasih Dan doain Kita semua sehat Demokrasi sehat Rakyat sejahtera Rakyat juga sehat Dan negara kita sehat Oke Assalamualaikum